Saudara Sandiaga Uno yang menempati posisi teratas dalam survei Lidbang Kompas pada lebaran kedua berpamitan dengan rekan dan petinggi partai Gerindra. Momen ini disampaikan saat Sandi menghadiri halal-bihalal di rumah kediaman ketua harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko. Sandiaga Uno menyampaikan momentum halal-bihalal di rumah dinas Sufmi Dasko. Kali ini menjadi saat yang tepat untuk bermaaf-maafan sekaligus menyampaikan pamitnya pada partai. Dalam pertemuan dengan Sufmi Dasko, Sandi juga menyampaikan surat untuk Ketua Umum Prabowo Subianto. Namun masih menjadi rahasia apa yang disampaikan oleh Sandiaga kepada Prabowo. Ya kalau ada kesalahan selama ini, maaf pamit. Dan mudah-mudahan tentunya di momen lebaran ini kita bisa terus mempererat silaturahim. Dan tadi juga sudah oman pamit. Dan mudah-mudahan di momen yang spesial ini, di hari kedua bulan suci lebaran, bulan suci Ramadan sudah lewat. Dan kita menyambut tugas-tugas berikutnya. Sudah dari jauh-jauh hari ada wacana-wacana di publik. Dan tadi Pak Sandi juga sudah menyampaikan beberapa hal, terutama permintaan maaf kepada Ketua Umum. Dan tadi juga sebelum pamit sudah menyampaikan satu buah surat, saya belum buka tapi isinya. Dan di momen hari-hari Dulfitri ini, kami sudah bermak-maafan. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno semalam sowan ke rumah pelaksanaan tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Mardiono. Kabar kepindahan Sandiaga ke P3 sudah tersebar sejak 6 bulan lalu. Saat itu sinyalnya dengan munculnya Sandi di sejumlah acara P3. Soal Sandi jadi cawapres ganjar, Mardiono menyatakan bahwa Sandi sangat cocok menjadi pendamping ganjar. Menurut saya cocok, cocok ya. Karena waktu itu Pak Presiden juga sudah mengatakan, cocok gitu kan. Jadi ganjar dengan Pak Sandi cocok, Pak Ganjar juga cocok gitu kan. Waktu itu beliau bilang dengan Pak Mardiono juga cocok gitu kan. Cocok. Sangat cocok, sangat cocok. Tapi, apakah Jalan Sandi Lempeng menjadi pendamping ganjar? Ya tentunya Pak Presiden menyampaikan beberapa nama, namun saya ini bukan pada kapasitasnya. Yang kapasitas yang bisa menentukan ini Pak Mardiono dan para pimpinan partai politik. Bagi saya, saya akan terus berjuang untuk menangkap aspirasi masyarakat, menghadirkan solusi. Ya, Sandi benar. Selain partai pengusung bakal cawapres, juga ada andil PDI Perjuangan sebagai pengusung ganjar sebagai bakal cawapres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara di tengah menghangatnya dinamika politik, pasca penunjukkan ganjar Pranomo sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, partai lain pun langsung bergerak cepat menentukan sikap. Hari ini, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 langsung mengelar rapat gabungan usai open house di rumah PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono di Sleman, Yogyakarta. Setelah bersilaturahmi dengan warga dalam acara open house, PLT Ketua Umum P3 akan mengelar rapat gabungan internal petinggi P3 terkait perkembangan politik terkini. Dalam rapat internal nanti, salah satu agenda yang akan dibahas adalah sosok calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung P3 pada pemilu 2024 mendatang. Informasi lengkapnya, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Yogyakarta. Michael, acara rapat gabungan ini digelar mendadak sepertinya. Dan apakah keputusan politik tertentu akan langsung diambil atau menunggu rapat pimpinan nasional besok? Selamat yang rady dan saudara, benar sekali pada hari ini Partai Persatuan Pembangunan mengagendakan rapat internal di rumah PLT Ketua Umum Mardiono di Sleman, Yogyakarta. Nah, rapat ini dari informasi yang kami dapat baru akan dimulai setelah habis maharib nanti dan pada sore harinya pengurus-pengurus harian kemudian Ketua DPW baru akan merapat ke Yogyakarta. Nah, terkait apa yang akan dibahas dalam rapat internal itu, tadi Mardiono menyebutkan memang ada kemungkinan akan membahas terkait sosok calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka usung dalam pemilu 2024 nanti. Namun tadi kami sempat menanyakan apakah figur yang dimaksud adalah Sandiaga Uno. Mardiono belum mau berkomentar panjang. Kami juga sempat menanyakan apakah akan datang ke rumahnya pada hari ini Sandiaga Uno. Disebutkan oleh Mardiono bahwa Sandiaga Uno tidak akan hadir pada hari ini karena sebelumnya telah bertemu di Jakarta. Nah, terkait tokoh-tokoh siapa saja yang datang memang masih sangat rahasia. Bahkan kami sempat menanyakan tadi apakah Ganjar Pranowo akan merapat ke rumah kediaman dari Mardiono. Mardiono juga enggan untuk berkomentar jauh. Katanya dia menyebut nanti kita lihat dalam tiga hari terakhir karena memang agenda Mardiono di Sleman, Yogyakarta ada tiga hari dan di tiga hari itulah kemungkinan akan ada lobby-lobby politik terkait dengan Partai Persatuan Pembangunan, Radit. Ya, bocorannya Michael. Apakah rapat gabungan ini juga membahas tentang isu bergabungnya Sandiaga Uno ke P3 dan akankah Sandiaga ini akan hadir di kediaman Mardiono di Sleman, Yogyakarta hari ini? Ya, memang isu itu sangat mengental di internal P3 baik di akar rumput ataupun di tingkat elit itu diakui oleh Mardiono dan Mardiono juga sudah menyebut bahwa Sandiaga Uno memiliki kedekatan dengan Partai P3 bahkan secara pribadi Mardiono juga kenal dengan Sandiaga Uno lebih dari 20 tahun. Nah, namun memang untuk menyebutkan apakah Sandiaga Uno akan mereka usung sebagai calon wakil presiden bersama pasangan lainnya yang menjadi presiden diantaranya Ganjar Pranol, kemudian Prabowo Subianto dan Hanis Paswedan belum disebutkan dengan tegas oleh Mardiono karena memang masih harus menunggu rapat pada petanggaan nanti, Radi. Baik, menarik dinamika politik yang terus menghangat jelang pil pres ini setelah, apalagi setelah Ganjar Pranol ditetapkan sebagai bakal calon presiden oleh P3 Perjuangan dan menyusul saat ini nanti P3 membahas apakah akan bergabung dengan Ganjar Pranol ataukah punya calon sendiri dan soal Sandiaga Uno juga menarik, apakah benar-benar bergabung dengan P3 Akutubia. Kita akan nantikan terus. Terima kasih Michael Aryawan, laporkan dari Sleman, Yogyakarta.